Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada Gapet Channel Channelnya orang banjar Guys ya hari ini adalah hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Pada Gapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian Untuk please subscribe, comment, like and share ya guys Please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe ya Buruan tonton videonya karena sudah terlalu tuh Dan yang belum subscribe belum sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Jadi guys ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku Dari penggemar aku ya Subscriber aku dan juga Catlopers ya Yang lumayan banyak miliki kucing di rumah Baik kucing keras maupun kucing kampung Nah saking banyaknya ya Si pemilik ini ya suka banget ya Mengajak bicara kucing melalui bikin video ya Nanti di upload ke TikTok atau nanti di upload ke Youtube ya Nah ketika diajak bicara-bicara tersebut ya Dan si pemilik ini bertanya Kakak apakah kucing tersebut mengetahui ketika kita atau manusia mengajak bicara kucing Alasannya bagaimana ya Cara mengetahuinya bagaimana ya Dan apakah dampak positif dan negatif apabila kita mengajak kucing berbicara Mohon jawabannya ya Wah ini menurutku pertanyaan sangat bagus ya Untuk kita bahas di video kali ini Tapi aku minta tolong sama kalian untuk videonya ditonton sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Alasan kucing mengetahui ya Saat kita mengajak bicara kucing Apakah dampak positif dan negatifnya Dan ya Bagaimana cara membantu dan mengajarkan kucing untuk berbicara dengan manusia Nah bagi sebagian pemilik kucing Mengajak teman berbulunya atau kucing ini berbicara Mungkin merupakan hal yang biasa dilakukan Meski tahu bahwa kucing tidak bisa menjawabnya Namun tidak bisa menjawab atau merespon Bukan berarti kucing tidak bisa memahami apa yang kita katakan loh Pasalnya sebuah studi baru yang dilakukan di Perancis Menunjukkan bahwa kucing mengetahui bahwa kita mengajak berbicara Ya ya Tim peneliti dari Universitas Paris Nanteri Menemukan bahwa kucing dapat Menunjukkan reaksi berbeda saat kita mengajak kucing ngobrol Dan saat orang yang tidak dikenalnya melakukan hal yang sama Kucing juga terlihat melakukan hal serupa Saat pemiliknya mengobrol dengan manusia lainnya Adapun penelitian ini dilakukan oleh seorang pecinta hewan yang juga merupakan pengamat perilaku hewan yaitu Carlos de Molzon Nah ia memimpin penelitian yang diterbitkan di Animal Connection Tersebut dengan mengamati 16 kucing ras yang berbeda Nah dalam serangkaian eksperimen tersebut ya dilakukan oleh penelitian tersebut Para peneliti ini mengamati bagaimana kucing Merespon rekaman suara pemiliknya dan orang lain yang mengajak atau orang lain berbicara Hasilnya yang ditemukan bahwa Saat pemiliknya berbicara padanya Kucing akan merespon dengan bahasa tubuh ya Seperti menggoyangkan ekornya Tiba-tiba berhenti saat menjilati tubuhnya Atau menggerak-gerakkan telinga Namun ketika kucing ya tidak melakukan hal yang sama saat orang asing mencoba menyapanya Lalu temuan dari studi pertama terkait kucing yang mengenali suara pemiliknya Ini pun perlu dikaji lebih lanjut Sebab ya para peneliti berpendapat bahwa Jumlah sampel yang diteliti atau terlalu sedikit dan kemungkinan tidak dapat merepresentasikan semua jenis kucing Nah selain itu juga ya Peneliti sebelumnya juga menunjukkan bahwa Hewan memang dapat merespon nada suara tertentu yang digunakan saat seorang menyapanya Misalnya ya Manyoritas pemilik kucing akan berbicara dengan nada berbeda pada kucing peliharaannya Tidak seperti saat mengobrol dengan manusia lainnya Nah biasanya nada dan tinggi suara serta infleksi yang digunakan orang Memang untuk berbicara dengan kucing adalah apa yang biasa disebut dengan baby talk Alias berbicara seperti pada bayi Dengan suara yang biasanya dibuat imut Jadi ya Jika kita berbicara dengan kucing Menggunakan nada Yang sama seperti saat kita berbicara dengan kucing kita Ada kemungkinan kucing tidak akan menyadari bahwa kita sedang berbicara dengannya Nah akan datang demikian ya Penelitian tersebut dapat membuktikan bahwa Kucing dapat mengenali dan memiliki ikatan dengan pemiliknya Serta tidak kalah setia dan penyayang daripada anjing Jadi ya guys ya Kalian tidak perlu khawatir atau tidak perlu bingung ya Tidak perlu bertanya-tanya juga ya Kucing tersebut ternyata sebenarnya ya Mengetahui kok atau mengenali Kalian ketika kalian mengajak kucing berbicara atau ngobrol Kucing juga merekam ya Suara kalian ya Dan mengenali suara kalian Jadi ketika kalian itu memanggil kucing Jika kalian terlalu sering mengajak kucing berbicara ya Maka kucing akan mengenali suara kalian Dan suatu hari ketika kalian memanggil sama kucing Maka kucing akan langsung tahu itu adalah suara pemiliknya Gitu ya guys Jadi ya intinya ya dari video ini ya Kucing mengetahui dan mengenali ya Dan Paham Kalau kalian mengajak kucing berbicara Tapi kucing tidak bisa membalas Obrolan kalian Ketika kalian mengajak kucing berbicara atau ngobrol gitu lah Oke Nah guys semoga ya video ini bisa menjawab dari pertanyaan si kakak tadi ya Dan juga semoga ini bisa menambah wawasan kita ya Manfaat juga terkait dunia perkucingan ya Oke Nah guys bagaimana informasi yang aku sampaikan Bagus kan Jangan lupa Please subscribe Comment Like Answer ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati